Intro Jadi gitu ya Seth ya Ternyata ya Taufik itu Bener-bener bagian Hal yang membuat kita itu tetap Di garis yang benar Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu hal yang Membuat kita Tetap berada di atas tracknya On the path Ada map selesai Yang pas Sehingga kita gak tersesat Di dalam menjalani kehidupan kita Ya karena kalau udah sesat Nanti udah pasti Keburukan Dan musibah yang akan kita Dapatkan dalam kehidupan kita Nah Berhubungan dengan taufik ini juga Kalau kita bisa analogikan Seperti inilah kira-kira Misalnya ada orang tua Dengan anaknya Kemudian Kira-kira Kalau kamu ingin Melangkah Coba lakukan ini Dahulu ibu pernah pengalaman Kalau lakukan ini Masya Allah itu baik Nah kalau kamu ingin melangkah Kesini Coba lakukan ini Nah ibu akan Senantiasa memberikan Nasihat kepada kamu Ibu akan membimbing kamu Sebisa ibu Kira-kira Kalau kita bilang Kita tanya Mana tipe orang tua yang Menyayangi anaknya Apakah yang pertama Yang kedua Yang kedua tentunya Yang pertama itu macam Kita gak dipeduliin aja gitu Atau mungkin Oh Ustaz Karena Ustaz tadi ngomongnya Dengan bahasa yang agak Tegas Jadi kelihatannya Yang pertama itu kayaknya Oke kita coba Kita ganti nadanya Dengan nada yang sedikit lembut Nak Yaudah Kamu pergi sana Urus dirimu sendiri Ya Ibu gak mau ngurus Udah lembut tuh bahasanya Tetap gak Kita akan melihat ibu ini Gak sayang sama anaknya Gak sayang Gak peduli lagi Begitulah kira-kira Orang yang mendapatkan Bimbingan dari Allah Dengan orang yang Allah Biarkan dia berjalan Dengan sendirinya aja Ya Begitulah kira-kira Kira-kira sayang Ini orang yang Allah bimbing Artinya Allah menyayangi dia Inilah orang-orang Mendapatkan rahmat Allah Kasih sayang Allah Justru orang yang Allah Biarkan berjalan Begitu saja Mengurus dirinya sendiri Inilah orang-orang Yang Allah telantarkan Allah gak peduli Lagi sama dia Ya Ustaz tapi dia Tetap bisa makan Ustaz Dapet rezeki juga Dan Allah katanya Allah gak peduli Iya Dalam hal ini Dalam masalah rezeki dunia Kita semua sama Manusia ini Mau dia muslim Mau dia kafir Mau dia muslim yang soleh Atau muslim yang taat Atau dia muslim yang tidak taat Yang fasik Dalam hal rezeki dunia Sama semua Ya udah Allah kasih semua Sesuai dengan Yang telah Allah takdirkan Tapi dalam masalah kemasalahan Lainnya Masalah akhirat Belum tentu Semuanya Allah berikan Hanya orang-orang yang Allah sayang ya Hanya orang-orang yang Allah cintai Maka kita senantiasa mohon Petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Nabi SAW itu Ngajarkan kita begini Salah satu Zikir yang kita Dianjurkan Untuk terus kita Mengucapkannya Ya baik di pagi Ataupun di sore hari Apa itu? Nabi mengajarkan kepada kita Ya hayu ya qayyum Zikir ini kula Tolong perbaiki urusanku Semuanya Dan jangan Engkau biarkan diriku Mengurus diriku sendiri Walaupun hanya Sekejap mata Bayangkan Nabi mengajarkan ini Kepada kita Untuk bergantung Kepada Rab kita Yang mahal hidup Kita Ini Nabi pun Membaca Zikir ini Membaca doa ini Pagi dan petang Beliau Bayangkan Nabi sendiri aja Bilang apa Dalam doa ini tadi Walatakilni ila Nafsi torfata'ini Jangan biarkan diriku Mengurus diriku sendiri Walau sekejap mata Bayangkan Nabi minta Agar Allah yang mengurus Urusan beliau semuanya Ini yang diajarkan Kepada kita Sehingga seorang muslim itu Dia gak merasa Percaya Terhadap diri dia sendiri Tapi dia adalah Dia adalah orang yang Percaya terhadap Rabnya Dia gak bergantung Dengan diri dia sendiri Tapi dia bergantung Dengan Rabnya Dia gak mengandalkan Kemampuan dia sendiri Tapi dia mengandalkan Pertolongan Rabnya Inilah seorang mu'min Ada pun kemampuan dia Usaha yang dia lakukan Itu hanya sebatas Sebab Dia meyakini Hanya sebatas Sebab Ikhtiar Ada pun Masalah keberhasilannya Masalah ketepatannya Sesuai dengan Yang Allah inginkan Ya Masalah kebaikan Yang akan dia dapatkan Nantinya dari usaha Dia ini Ikhtiar dia ini Itu semua tergantung Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia butuh Pertolongan Allah Ya Terlebih lagi Itu tadi Dalam hal Apa Dalam hal ibadah Ya Dalam hal masalah Agama kita Keimanan kita Ketakwaan kita Kepada Allah Akhirat kita Kita butuh Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Butuh taufiq Dari Allah subhanahu wa ta'ala Gak bisa kita Mengandalkan diri kita sendiri Ustaz Saya kan udah belajar 12 tahun Di pondok pesantren Nilai saya tuh Ah terus Mumtaz Gak pernah saya Di bawah mumtaz Sempurna terus Nilai saya Gak mungkin saya Terus sesat lagi Ini perkataan-perkataan Orang-orang yang Terlalu pede Dengan diri dia sendiri Bukan Percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia terlalu Mengandalkan diri dia Nabi aja tadi apa Bilang apa Mohon Ya Allah Perbaiki urusanku semua Uruslah diriku ini Semuanya Jangan biarkan Jangan biarkan diriku Mengurus diriku sendiri Walau sekejap mata Bayangkan Sekejap mata Sekejap mata Sedetik itu Gak nyampe mungkin sedetik Itu orang Ngedip matanya Kita Artinya 24 jam Seluruh setiap Nafas kita Detik kita Kita butuh Dengan taufik Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita butuh Pertolongan Allah Ketika kita Dilepas oleh Allah Beberapa saat aja Bisa jadi kita telah Jatuh dalam keburukan Kita jatuh dalam musibah Kita jatuh dalam malapetaka Dalam hal-hal yang dapat Menghancurkan hidup kita Gitu Lagi-lagi Terutama dalam beribadah Makanya kayak Dalam seruan azan Misalnya Azan itu kan Kata Nabi kan Kalau misalnya kita Mendengar azan Maka Kita dianjurkan Untuk Menjawab Azan tersebut kan Menjawabnya bagaimana Sesuai dengan apa yang disebutkan Oleh muadzin Ya Kalau kalian mendengar azan Jawablah Sebagaimana Apa yang disebutkan Oleh muadzin Jadi kalau muadzin bilang Allahu akbar Allahu akbar Kita pun bilang Allahu akbar Allahu akbar Asyadu Allah Ilahil Allah Asyadu Allah Ilahil Allah Kita juga bilang seperti itu Asyadu Allah Muhammad Rasulullah Kita pun bilang seperti itu Tapi Ketika Masuk Kalimat Hayya ala salah Hayya ala salah Apa yang kita jawab La hawla Wala kuwata Illabillah Ketika Dipanggil muadzin Hayya ala falah Hayya ala falah Apa jawabannya La hawla Wala kuwata Illabillah Perhatikan Ketika Muadzin Memanggil kita Hayya ala salah Ayo kita salat Ayo kita beribadah Di perintahkan Nabi SAW Kita mengucapkannya Apa Bukan sama Kayak itu Tapi kita ucapkan La hawla Wala kuwata Illabillah Tidak ada daya Dan upaya Kecuali Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pertolongan Allah Artinya Seseorang Tidak akan Mampu Melangkahkan Kakinya Untuk Pergi ke masjid Tidak akan Mampu Menggerakkan Badannya Untuk Melakukan Ketaatan Kepada Allah Untuk Mengerjakan Sholat Untuk Mengerjakan Ibadah Ibadah Yang lain Kecuali Dengan Pertolongan Allah Begitu Juga Hayya ala falah Hayya ala falah Kita jawab Siapa La hawla Wala kuwata Illabillah Begitu Begitu Juga Hayya ala falah Hayya ala falah Kita jawab Siapa La hawla Wala kuwata Illabillah La hawla Wala kuwata Illabillah Artinya Kalau kita Mau menuju Kesuksesan Kemenangan Hayya ala falah Ayolah Menuju Kemenangan Kita mau Menuju Kesuksesan Menuju Kemenangan Menuju Kebaikan Itu kita Butuh Dengan Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Jawabannya Apa La hawla Wala kuwata Illabillah Tidak ada Daya dan upaya Kecuali Dengan pertolongan Allah Gak bisa Kita menuju Kebaikan Kebaikan Tersebut Kecuali Dengan Pertolongan Allah Makanya Penting Sekali Kita Untuk Senantiasa Berdoa Meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taufiq Allahumma Innan As'aluka Al-huda Wattuqaw Wa'afafal Allahumma Wafiqna Coba Allahumma Beri taufiq Kepada Kita Jadi Itu Nah Kita lanjutkan Kemudian Kata beliau Faman Aradallah Bihi Khairan Fataha Lahu Babad Dulli Wal Inkisar Wadawam Lajak Ilallahi Ta'ala Wal Iftiqar Ilayhi War Rukyati Uyub Nafsihi Wajah Liha Wa Uduaniha Kemudian Kata beliau Ya ini kita Sedikit bergeser ke Tema lain Kata beliau Gini Kalau Allah Menginginkan Kebaikan pada Seorang hamba Ya Maka Allah Akan Bukakan Pintu Merasa Hina Pintu Merasa Kecil Kerdil Di hadapan Allah Subhanahu Allah Akan Membuat Dia Senantiasa Kembali Kepada Allah Butuh Kepada Allah Dan Allah Akan Menjadikan Dia Senantiasa Melihat Kekurangan Kekurangan Pada Dirinya Ya Sehingga Hamba Yang Seperti Ini Tadi Berhubungan Dengan Yang Sebelumnya Kalau Kita Jatuh Dalam Kemaksiatan Perbuatan Dosa Setiap Manusia Akan Jatuh Dalam Perbuatan Dosa Ya Tapi ketika Allah Mengingatkan Kebaikan Hamba Tersebut Maka Allah Akan Bukakan Pintu Tadi Dia Akan Merasa Dirinya Itu Kecil Dihadapan Allah Dia Akan Senantiasa Merasa Butuh Untuk Kembali Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dia Akan Melihat Tentang Aib Aib Dirinya Sehingga Dia Akan Introspeksi Terhadap Dirinya Ternyata Banyak Sekali Kekurangan Aku Ternyata Aku Tidak Ada Apa-apanya Di Hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Aku Butuh Dengan Taufik Dari Allah Aku Butuh Kebaikan Allah Subhanahu Ta'ala Gitu Ini Salah Satu Ciri Kalau Hamba Ini Telah Diberikan Taufik Hamba Ini Diberikan Kebaikan Oleh Allah Lihat Kalau Dia Senantiasa Merasa Dirinya Itu Kayaknya Aku Tidak Bisa Melakukan Ini Aku Lemah Aku Ini Banyak Dosa Aku Ini Butuh Untuk Tawbat Kepada Allah Aku Butuh Untuk Dibukakan Pintu Hidayah Ini Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Maka Ini Tanda Orang Tersebut Allah Menginginkan Kebaikan Padanya Allah Yang Memberikan Kebaikan Padanya Dan Allah Akan Itu Yang Pertama Yang Kedua Allah Akan Buat Dia Senantiasa Melihat Menyaksikan Karunia Rabnya Yang Ada Pada Dirinya Kebaikan Rabnya Yang Ada Pada Dirinya Dia Akan Melihat Bagaimana Allah Mencukupi Dirinya Bagaimana Perpujinya Allah Subhanahu Ta'ala Ini Dua hal Ini Yang Perlu Kita Pahami Allah Ingin Jika Allah Ingin Kebaikan Pada Kita Pertama Orang Tersebut Allah Buat Merasa Dirinya Itu Kecil Di Hadapan Allah Gak Mampu Melakukan Apa Yang Kedua Allah Akan Buat Hamba Tersebut Apa Namanya Nanti Melihat Allah Justru Besar Justru Dia Bisa Melakukan Sesuatu Ini Ini Karena Rahmat Allah Pertama Tadi Kita Gak Mampu Melakukan Apapun Dia Merasa Dirinya Gak Mampu Kebaikan 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 Yang Kedua Dia Allah Kan Buat Dia Merasa Bahwasannya Kebaikan Itu Datang Antara Allah Karunia Itu Datang Antara Allah Hanya Dengan Rahmat Allah Sehingga Dia Bisa Melakukan Banyak Kebaikan Itu Ini Ketika Hamba Tersebut Bisa Menghadirkan Dua Hal Ini Di Dalam Dirinya Ini Pertanda Allah Menginginkan Kebaikan Padanya Diberikan Taufik Artinya Hamba Ini Diberikan Taufik Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Biasanya Usah-usah Dibilang Rahmat Dan Taufik Sebenarnya Secara Umum Semuanya Itu Apa Namanya Artinya Kebaikan Dari Allah Rahmat Itu Artinya Sayang Kasih Sayang Allah Perhatian Allah Artinya Taufik Itu Sebuah Bentuk Rahmat Dari Allah Kasih Sayang Dari Allah Kepada Hambanya Ketika Allah Mengurus Hamba Ini Allah Taufik Berarti Orang Ini Telah Mendapatkan Rahmat Allah S.W. Sama Kayak Tadi Ibu Tadi Ngurus Anak Peduli Dengan Anak Ini Artinya Anak Ini Telah Mendapatkan Rahmat Dari Anak Itu Dari Ibu Itu Mendapatkan Kasih Sayang Ibu Itu Berarti Begitu Kalau topiknya Kayak Arah Arah Nanti Abis Ini Tidur Ya Nak Jadi Taufik Itu Sebuah Ya Bentuklah Perwujudan Dari Rahmat Allah S.W. Nah Begitu Nah Kemudian Kata Beliau Fal'arif Sair Ilallahi Ta'ala Baina Hadainil Janahaini Jadi Seorang Yang Bijak Mereka Berjalan Menuju Allah S.W. Dengan Dua Sayap Ini Orang 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 Yang Cerdas Orang Yang Paham Dia Ketika Berjalan Menuju Allah Maka Dia Berjalan Dengan Menggunakan Dua Sayap Yang Pertama Sayap 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 Yang Pertama Merasa Dirinya Kecil Bahwasannya Dirinya Banyak Kekurangan Dia Nggak Akan Mampu Meraih Apapun Kebaikan Lemah Kalau Dia Bergantung Pada Dirinya Dia Akan Jatuh Dalam Kebinasaan Jatuh Dalam Keburukan Itu Sayap Yang Pertama Dan Sayap Yang Kedua Itu Tadi Dia Senantiasa Melihat Allah Itu Besar Karunia Allah Itu Luas Dan Dia Bisa Mendapatkan Banyak Kebaikan Itu Dengan Rahmat Allah Karunia Dari Allah Subhanallah Ta'ala Itu Taufik Dari Allah Subhanallah Sementiasa Melihat Itu Nah Dua Sayap Inilah Kata Beliau Orang Yang Bijak Orang Yang Cerdas Ketika Dia Berjalan Menuju Allah Subhanallah Dia Akan Berjalan Dengan Dua Sayap Ini Dia Hadirkan Dua Ini Gak Mungkin Dia Bisa Berjalan Menuju Allah Dengan Sempurna Dengan Baik Kecuali Dengan Dua Sayap Ini Fama Fama Fata Fata Wahid Min Huma Fahu Kat Tair Alladhi Fa Qada Ahadu Ahada Janahai Maka Ketika Salah Satu Dari Sayap Nihilang Maka Dia Seperti Burung Yang Patah Atau Hilang Salah Satu Sayap Bisa Nggak Terbang Kira-kira Nggak Bisa Dia Akan Dua-duanya Harus Berjalan Iya Dua-duanya Harus Sehat Dua-duanya Harus Benar Dia melihat Allah itu besar Banyak karunia Allah pada dirinya Tapi dia Merasa dirinya juga besar Berarti Sayap yang satunya Patah Nggak ada Dia nggak melihat dirinya kecil Di hadapan Allah Dia merasa dirinya juga besar Penting Dirinya itu Hebat Dirinya itu Juga berkom Apa Iya Dialah yang punya andil besar Dalam Kebaikan-kebaikan ini Iya Iya Maka Dia akan cacat Perjalanan Dia menuju Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Apa namanya Akan banyak Keburukan-keburukan Yang akan Dia dapatkan Nantinya Iya Dan Sebaliknya Misalnya Dia merasa dirinya juga kecil Dirinya kecil Ini sayap Oke sayap satu Udah sempurna nih Dia melihat dirinya kekurangan Kecil Dan sebagainya Tapi Dia juga melihat Allah bahwasannya Allah gak mungkin Bantu aku Allah gak mungkin Membukakan pintu taubat Buatku Allah gak mungkin Mudahkan aku untuk Mendapatkan ini dan itu Putus asa dengan ini Artinya sayap yang satunya pun Juga patah Satunya udah bener tadi Dia merasa diri kecil Tapi ketika Bagian melihat Allahnya Jika dia melihat Allah itu Kayaknya Allah rahmatnya itu sedikit Gak mungkin Allah berikan Taufik sama aku Patah Akhirnya Gak bisa terbang dia Maka dia gak akan sempurna Berjalan menuju Allah Gak akan bisa dia Menuju Kebaikan-kebaikan tersebut Berarti saat Kayak Dua sayap ini Bisa kita aplikasikan Waktu kita Sholat sama Berdoa kali saat ya Iya Dalam semua ibadah kita Makanya dia bilang beliau Tadi Seorang hamba itu Ketika dia berjalan Menuju Allah Artinya ketika Dalam beribadah dia Gak akan bisa Dengan sempurna Menjalankan ibadah itu Tanpa Menghadirkan Tanpa memiliki dua sayap ini Itu pertama dia tahu Dirinya lemah Dirinya lemah Aku gak Gak mungkin bisa Pergi ini Adhan ke masjid Ya Gak bisa Gak Begitapa banyak orang-orang Yang badannya itu pun juga Lebih kuat ini dari Aku Tapi mereka gak mampu Melangkahkan kakinya ke masjid Kami ini lemah Manusia ini lemah Baru dia melihat sayap Yang satunya lagi Aku bisa melangkah ke situ Itu karena Taufik dari Allah Pertolongan dari Allah Karena kebesaran Allah Kebesaran Allah Allah yang mudahkan bagiku Untuk melangkah ke masjid Dan gitu saat Pasti pun Rasa-rasa Kayak Berbangga-bangga diri Dalam hati pun Pasti gak ada Yang mau ria-ria Iya Memang-memang sendiri Benar Akhirnya orang tersebut Terhindar dari penyakit Ujub tadi Maksudnya di awal tadi Kita bilang Apa namanya Di pertemuan yang sebelumnya Itu ada tentang Ujub tadi Ini Kalau kita berhasil Melakukan suatu ibadah Ingat Jangan sampai ujub Kita merasa Wah ini karena aku begini Karena aku begitu Enggak Tapi ini Allah yang memudahkan Pada kita Iya Itu arti Sayap itu gak cacat Iya Sayap itu ada kedua-dua Jadi harus dua-dua Jadi Jangan sampai Dia merasa Ya Allah Dia udah mengagungkan Allah Dia melihat banyak rahmat Allah Dia melihat Allah itu besar Iya kan Allah baik Tapi dia juga melihat dirinya Aku juga hebat Ini aku bisa ke masjid ini Karena aku kuat Itu bisa dibilang terputus dari rahmat Terputus dari rahmat Masa dia gak ngerasa Kalau Allah itu yang Yang memberi dia kekuatan Iya Artinya Tentu ada Kekurangan Ya pada dirinya itu Tentang hal ini tadi Berarti Dia sendiri merasa Itu bagian Aib dari dirinya Itu Bahaya sederhana Iya Itu bagian Aib dari dirinya Yang harus dia Hindarkan Iya Maka dia Mohon kepada Allah Agar senantiasa Allah menjaga Dua hal ini Pada dirinya Senantiasa Agar Allah menjadikan Dia orang yang tawadu Merendah diri Terutama di hadapan Trobnya Ya Gak merasa Besar Gak merasa Hebat Gak merasa Ya ini semua Karena aku Karena aku Karena aku Dan dia minta Kepada Allah Agar Allah menanamkan Dalam dirinya Pengagungan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merasa besar Melihat Allah besar Nah inilah yang penting Harus ada pada diri kita Ingat Kalau salah satunya Hilang Maka Dia akan Mengalami kecacatan Dalam perjalanan Perjalanan dia Menuju Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Wallahu alaikum Alhamdulillah selamat menikmati